Intro Sudah kita buka sama-sama firman Tuhan di Yohanes Yohanes pasal 5 ayat 24 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Dan percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup kekal Dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah Dari maut kepada hidup Dari lihat ya Bahwa setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan percaya Kita sudah pindah Bukan akan pindah Bukan nanti akan hidup di surga selamanya Kita sudah pindah Kita sudah hidup dengan satu kehidupan baru Yaitu Kristus namanya Karena kita mengatakan bagiku hidup adalah Kristus Jadi Kristus adalah satu kehidupan Kita sudah pindah Dan kita tidak turut dihukum Tidak ada penghukuman bagi kita yang di dalam Kristus Di dalam hidup itu Yesus pernah katakan bahwa Kita buka sebentar 1 Yohanes 2 ayat 24 Dan kamu Apa yang telah kamu dengar dari mulanya Itu harus tetap tinggal di dalam kamu Itu sebabnya firman tadi mengatakan Yang mendengar perkataanku dan percaya Jadi harus tinggal di dalam kita Perkataan itu Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya tetap tinggal di dalam kamu Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapak Jadi syaratnya adalah Apa yang kita dengar Tinggal Kita tinggal di dalam dia Dia tinggal di dalam kita Dan inilah janji yang dijanjikannya sendiri kepada kita Yaitu hidup kekal Sekali lagi Yesus bicara tentang hidup Nah saudara Berapa banyak kita pernah mengalami Masa-masa tahun 80-an Yang melahir tahun 80-an tentu tidak mengalami Awal-awal Tuhan menggerakkan gerejanya Kita sering mengadakan apa yang disebut dengan kebaktian kebangunan rohani Nah biasanya tantangan yang diberikan adalah Saudara siapa yang malam ini kalau meninggal Tidak tahu masuk surga atau neraka gitu kan Lalu ditantang Lalu orang yang ingin dapat kepastian masuk surga Angkat tangan Lalu angkat tangan Doa keselamatan Nah nuansa itu terus berjalan Sehingga orang sekarang lebih mengenal Injil adalah Untuk asuransi Kalau mati masuk surga Tapi tidak banyak diajarkan tentang hidup Padahal Kristus bicara banyak tentang hidup Injil tidak bicara tentang escape dari neraka Nah kita mengatakan orang benar hidup oleh iman The righteous shall live by faith Bukan escape by faith Sehingga pada saat itu yang namanya kebenaran kan dibuka sedikit-sedikit Manusia tidak mampu menerima begitu saja Sehingga pada saat itu Orang agak sulit untuk mengejas atau bertingkah laku Sesuai dengan anak-anak kerajaan itu harusnya bagaimana Yang penting masuk mati masuk surga Gitu aja gitu kan Tapi bagaimana tentang kehidupan keluarga Bagaimana tentang finansial Bagaimana tentang kehidupan kita sebagai karyawan Sebagai pelajar Sebagai mahasiswa Itu tidak banyak dibahas Nah semakin kemari Semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali Ini makin diterangi Bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Injil sebagai the way to escape Atau jalan keluar dari neraka Tidak Yesus datang bukan menjadikan orang jahat menjadi baik Tidak Yesus datang untuk menjadikan orang mati menjadi hidup Dia bicara hidup Selalu bicara hidup Dia katakan akulah jalan Kebenaran Dan hidup Endingnya adalah hidup Ya kalau kita tahu Kita tahu dia jalan Nah orang banyak tahu hanya sebagai pengetahuan Tapi bagaimana hidupnya Apakah sesuai dengan jalan itu Kebenaran Kebenaran kita tahu membebaskan Apakah kita sudah hidup dalam kebebasan itu Nah ini yang menjadi tantangan buat kita orang Kristen Yang tantangannya itu tidak sukar Nah Tuhan Yesus katakan Mengikuti aku tidak sulit Mudah dan enak beban Nah Tuhan juga memberi peringatan Kepada jemaat Tuhan di tujuh gereja Di kitab wahyu Saya temukan disini saudara ya Di kitab wahyu pasal 2 Ternyata ada orang-orang yang hidupnya Dia tahu kebenaran Tapi hidupnya tidak dikuasai oleh kehidupan Kristus Ini diambil contoh di jemaat Kepada jemaat di Tiatira Wahyu pasal 2 ayat 18 Dan tuliskan kepada malekat jemaat di Tiatira Saya cerita backgroundnya dulu saudara ya Pada waktu Yohannes diangkat melihat keadaan gereja Pada saat itu ada tujuh gereja Tuhan Yesus mengatakan bahwa gereja itu masih berputar-putar Di dalam ruang kudus Belum masuk ke ruang maha kudus Jadi gereja tahu banyak kebenaran Tapi belum hidup sebagai kebenaran Makanya setelah tujuh gereja diperingatkan oleh Tuhan Yesus Dengar apa yang dikatakan roh Lalu dia katakan Yohannes mari Dia akan masuk lagi Aku akan tunjukkan yang akan terjadi di dalam ruang maha kudus Karya salib Nah ini kita sedang bicara di ruang kudus Ruang kudus adalah tempat kebenaran Jalan adalah jalan masuk halaman Lalu ruang kudus kebenaran Dan ruang maha kudus adalah hidup Tuhan ingin kita hidup Barang siapa percaya kudus dia memiliki hidup Jangan stuck di jalan Jangan stuck di kebenaran Tapi masuk ke dalam hidup Hidup kita harus memancarkan Allah Nah disini dikatakan Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api Dan kakinya bagaikan tembaga Kenapa nyala api sebenarnya? Karena firman Tuhan mengatakan roh manusia adalah pelita Tuhan Jadi barang siapa yang mengarahkan hatinya, matanya kepada Tuhan Roh kita terbakar Kita menjadi terang Setiap perkataan firman adalah perkataan terang Aku tahu segala pekerjaanmu Kasihmu, imanmu Pelayananmu maupun ketekunanmu Wah ini luar biasa Kasih, iman, pelayanan ini tiga hal yang paling penting Ad 20 Tetapi aku mencela engkau Karena engkau membiarkan wanita Isabel Siapa wanita Isabel? Wanita Isabel adalah orang-orang Bisa perempuan, bisa laki-laki sekarang Ini adalah satu-satu figur atau roh yang ingin menguasai Sehingga orang-orang di Tiatira sekalipun mereka memiliki hidup Memiliki kebenaran, tahu jalan kebenaran Tapi hidupnya adalah kehidupan Isabel Karena roh Isabel ini cirinya adalah dia hanya bisa bergaul dengan orang yang bisa dikontrol Kalau orang tidak bisa dikontrol dia tidak mau Nah celakanya Jemaat di Tiatira membiarkan roh ini mengatur Jemaat itu Sudah katakan begini Menyebut dirinya Nabiya Sudah yang diajarkan ini bukan hal yang jahat Nabiya Mengajar dan menyesatkan hambaku Supaya berbuat zinah Saya mau terangkan jangan diterjemahkan bahwa di gereja ini ada perzinahan Bukan sudara Zinah disini adalah Sudah tahu bahwa Kristus dan Jemaatnya digambarkan sebagai suami istri Waktu Efesus pasal 5 mengatakan hubungan suami istri Yang kumaksud adalah hubungan Kristus dan Jemaat Digambarkan sebagai suami istri Istri menerima benih hanya dari suaminya Tidak boleh benih orang lain Jemaat hanya boleh menerima benih hanya dari Kristus Tidak boleh benih yang lain Benih Kristus adalah Alkitab Yesus katakan aku mengampuni kau sekali untuk selamanya Semua dosamu kau ampuni Engkau kuduskan satu kali untuk selamanya Engkau yang sudah mendengar aku Engkau akan memiliki hidup Kalau ada orang bilang Kalau sudara berdosa maka Tuhan akan lari Engkau akan masuk neraka Itu bukan benih firman Tuhan Kalau kita tangkap kita masukkan dalam hati Kita tanpa sadar melakukan perzinahan rohani Diajarkan oleh Nabiah ini Kalau sudara tidak bayar perpuluhan sudara akan dikutuk Itu bukan benih firman Tuhan Karena firman Tuhan katakan Yesus sudah mati menjadi kutuk bagi kita Kutuk tetap ada di dunia Tapi itu pihak ketiga yang melakukan Bukan Yesus bukan Allah Allah tidak aktif mengutuk kita Itu sebabnya segala pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitab Sudara harus filter berdasarkan firman Tuhan Karena kalau tidak kita akan hidup dalam perzinahan itu Terus gimana dong Pak Kalau kita tidak tahu Itu benar atau enggak Namanya orang bertumbuh kan enggak tahu Pak Nah ini bedanya sederhana Orang yang melakukan perzinahan rohani Memegang satu doktrin Dikasih tahu firman Tuhan pun dia akan lawan itu Tetapi orang yang lentur hatinya Nanti kita balik ke sini ya Kita pindah dulu ke Filipi 3 ayat 15 Nanti kita balik ke sini Filipi 3 ayat 15 Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu Stop situ ya Perhatikan kata akan dinyatakan Akan direveal Akan dimanifestasikan Akan diwayukan Yohanes 14 ayat 21 katakan Barang siapa memiliki firmanku Dan menyimpan dalam hati Dialah yang mengasihi aku Barang siapa mengasihi aku Dia akan dikasih oleh bapakku Dan kami akan menyatakan Jadi kalau kita tidak menyimpan firman Proses ini tidak akan pernah terjadi Bisa paham bedanya Bedanya yang berzinah rohani sama yang tidak ngerti Kita semua tidak bisa mengklaim kita tahu semua Pak Cepi tahu semua Tidak ada cerita seperti itu Karena satu koritus katakan Pengetahuan kita akan firman Tuhan terbatas Itu harus kita akui Tapi kita harus punya sifat seperti ini Punya etitus seperti ini Marilah kita yang sempurna berpikir Kalau nanti tidak ada yang kurang Allah akan menyatakan Kepada semua orang kah? Tidak Hanya kepada mereka yang mau menyimpan firman Tuhan akan menyatakan Terus ayat 16 bilang apa? 16 Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh Oke Jadi jangan takut Aduh saya dalam keadaan berzinah rohani atau tidak Enggak Yang penting kita mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan itu wajib hukumnya Sudara sekarang itu ada tren begini Firman Tuhan kan mengatakan Terkutuklah mereka yang tidak mengasihi Tuhan Maranatha Minggu lalu saya bahas Dua minggu lalu Lalu sekarang ada aliran-aliran mengatakan Oh itu bukan buat gereja Tuhan Karena kata-katanya keras ada kutub Di dalam Tuhan tidak ada kutub Jadi sekarang ada tren Karena saya juga dulu suka bicara Itu bukan buat gereja Tuhan Semua yang gak enak yang berat Bukan buat gereja Tuhan Enak aja sudah ngomong seperti itu Lalu Tuhan ingatkan di 2 Petrus 3.16 Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya Paulus ini bicara tentang Paulus Petrus sedang ngerasani Paulus Petrus sedang bicarakan Paulus Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini Surat-surat Paulus tentang grace kasih karunia pengampunan Ada hal-hal yang sukar dipahami Sehingga orang-orang yang tidak memahami Yang tidak teguh imannya Memutar balikan menjadi kebinasaan Mereka sendiri Sama seperti juga mereka buat Dengan tulisan yang lain Jadi ada orang-orang yang tidak mengerti Harusnya kalau gak mengerti Simpan dulu firman Keep in mind Lalu tanya roh kudus Kan pengarangnya ada di kita Tapi banyak yang dengan serta-merta Mengatakan Oh itu bukan gereja Tuhan Bukan buat gereja Tuhan Mengasih Tuhan harus Kalau tidak terkutub Oh bukan buat gereja Tuhan Kita grace Mengasih Tuhan itu harus Karena hanya orang yang mengasih Tuhan Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan Hanya bagi yang mengasih Tuhan Yang tidak pernah dilihat mata Tidak pernah dengar telinga Itu yang dinyatakan Kristus Hanya bagi yang mengasih Tuhan Yang tidak mengasih Tuhan Yang dapat yang standar-standar lah Lu mengasih Tuhan bagaimana Pak? Balik ke Yonis 14 Simpan firman Banyak-banyak ngobrol sama Bapak Kita akan di-treat lain Ya anak-anak banyak-banyak ngobrol sama Bapaknya Nanti akan di-treat lain Tapi sekolah dibayarin Listrik tetap dibayarin sama Bapak Sama Bapak Ibu maksud saya Tapi kalau banyak ngobrol sama Bapak sama Mama Wah itu Sudah kan anak-anak kan dimanja Ya anak-anak ya Bukan pilih kasih Bukan itu sudah naturnya Bapak kita begitu Semua orang Kristen Segala yang baik datang Datangnya dari Allah yang maha baik Tetapi pewahyuan hanya datang kepada mereka yang bergaul Masmur 25 katakan Yesus bergaul erat Allah bergaul erat dengan mereka yang takut akan dia Ditunjukkannya jalannya Yang gak takut akan dia Yang gak kelihatan jalan Balik ke wahyu Wahyu 2 ayat 21 Dan aku memberikan waktu Ayat 20 Berbuat zina Dan persembahan-persembahan berhala Oke jadi hati-hati sedara mendengarkan firman filternya tetap Alkitab Tidak boleh seorang pun mengklaim dirinya sudah jago Alkitab Termasuk yang lagi khotbah sekarang nih Gak boleh mengklaim tahu semua Kita harus bergaul terus Nanti pewahyuan demi pewahyuan dibukakan 21 Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat Tetapi tidak mau Lihatlah aku melempar dia Siapa dia disini? Mereka yang memiliki roh Isabel Apakah dia punya maksud jahat? Belum tentu Belum tentu dia jahat Dia hanya mengajarkan dokring yang dia pegang Dia anggap benar Tapi ternyata bukan dari Benihnya firman Tuhan Benihnya orang lain Maka disebut bersina Jadi baru saya mengerti Kenapa di Galatia begitu keras Galatia 1 ayat 8 bukan Kenapa begitu keras perkataannya Ini terjadi sama spirit Isabel Dia mau menguasai dengan dokringnya Dokringnya dipasarkan ke orang Galatia 1 ayat 8 bilang begini Galatia 1 ayat 8 Tetapi sekalipun kami Atau seorang malekat dari sorga Memberitakan kepada kamu Satu injil Yang berbeda dengan injil Yang telah kami beritakan Terkutuklah dia Gak cukup sampai disitu Ayat 9 Seperti yang telah kami katakan dahulu Sekarang kukatakan sekali lagi Jikalau ada orang yang memberitakan Kepadamu injil Atau benih Yang bukan benih Yang diperitakan Paulus Terkutuk dua kali disebut Jadi kalau kita punya dokring Gak masalah Sedara pegang aja Pegang aja dulu Tapi pegang juga firman yang lain Nanti akan dinyatakan oleh Jadi jangan tertuduh Jangan pernah takut Bagi saya ini tetap A Tetap A B tetap B Silahkan Tapi pergaulan sama Tuhan Itu wajib hukumnya Karena Tuhan lah yang mengubah Makanya saya berapa kali disini Pernah berkata Dari mimbar saya katakan Bapak ibu saudara yang pernah mendengar Pengajaran saya di gerbang nusantara Saya revisi Saya minta maaf Ternyata saya dapat pewahiyuan baru Kita lihat sama-sama Bahwa yang itu kurang tepat Bukan salah kurang tepat Yang tepat yang ini Itu kan Saya dimaafkan Kita maju bersama Kan gitu Daripada saya simpan Gak mau kelihatan salah Gak mau kelihatan bodohnya Saya paksakan saudara Maka saya menjadi Roh Isabel Itu saya gak mau Balik ke wahyu Pasal 2 Ayat 22 itu adalah 22 dan 23 Itu adalah Hukuman kepada yang Mau menguasai Ayat 24 Tetapi kepada kamu Yaitu orang-orang lain Di tia tira Yang tidak mengikuti Ajaran itu Dan yang tidak menyelidiki Apa yang mereka sebut Seluk beluk iblis Menyelidiki seluk beluk iblis Juga gak ada gunanya Saya bicara disini Karena saya Ex penyelidik seluk beluk iblis Saya ex penyelidik Saya memputar Semua kaset Kaset musik rock Yang mengandung Pesan-pesan negatif Pesan-pesan Let's smoke marijuana Pesan-pesan Mengutuk ala Itu saya lakukan Sendiri dan saya seminarkan Apa yang terjadi Saya jadi berbaban berat Jalan ke mal Dengar lagu dikit Ada setannya Duduk di cafe Ada lagu Ada setannya Makanya Tuhan katakan Mereka yang tidak Menyelidiki Seluk beluk iblis Kepada kamu Aku berkata Aku tidak mau Menanggungkan beban lain Kepadamu Jadi ada orang Yang senangnya Menyelidiki seluk beluk iblis Hidupnya berbeban terus Takut Ini takut Itu takut Ini takut Tapi kalau kita Seorang bilang gini Pak kalau kita mau perang Kita harus tahu strategi musuh Salah Tanya sama Abri Kalau kita mau perang Kita harus dengar kata komandan Itu nomor satu Betul ya Strategi musuh Akan di reveal Atau diwahyukan oleh komandan Jadi pertama kita memperang Bukan kita pelajari seluk beluk iblis Tidak Dengar kata komandan Komandan bilang apa Itu yang kita ikuti Baru sisanya yang lain Oke ya Jadi Kemudian lanjut lagi Apa ini Tetapi apa yang ada padamu Peganglah itu Sampai aku datang 26 Barang siapa menang Dan melakukan pekerjaanku Sampai kesudahannya Kepadanya Kukaruniakan kuasa Atas bangsa-bangsa Jadi yang bertunjukkan adalah Bahwa Tuhan Yesus benar Dia mengatakan Dia ingin kita hidup Bukan sekedar escape Dari kematian Nah apa yang Yesus lakukan Ini menarik Sudara Kita buka kisah Rasul Apa yang Yesus lakukan Saya pikir kita juga patut Mengikutinya Karena dia adalah Prototype kita Kisah Rasul 10 Ayat 36 Itulah firman yang ia suruh Sampaikan kepada orang Israel Yaitu firman yang memberitakan Damai sejahtera oleh Yesus Kristus Jadi firman itu Diberikan daging oleh Allah Namanya Yesus Kristus Nah Yesus Kristus inilah yang memberikan Firman hidup Yang adalah Tuhan dari semua orang Kamu tahu tentang segala sesuatu Yang terjadi di seluruh tanah Judea Mulai dari Galilea Sesudah baptisan yang diterima Yohanes Yaitu Tentang Tuhan Yesus dari Nasaret Bagaimana Allah mengurapi dia Dengan roh kudus dan kuasa Yang berjalan berkeliling Sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua yang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Saya perhatikan disini Bahwa bahan khutbah Yesus Yang itu-itu juga Dikatakan dari mulai Galilea Ayat 37 Mulai dari Galilea Sesudah baptisan yang diberitakan Yohanes Ya segala sesuatu yang terjadi Di seluruh tanah Judea Mulai dari Galilea Sejak baptisan Yohanes Yesus berbuat baik Dan berkhutbah Melakukan hal yang sama Khutbah yang sama Sekarang kita lihat apa khutbah Yesus Mulai dari Galilea Setelah baptisan Yohanes Lukas pasal 4 Lukas pasal 4 Ayat 16 Ia datang ke Nasaret Tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya Pada hari sabat Ia masuk ke rumah ibadat Lalu hendak berdiri Hendak membaca dari Alkitab Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya Dan setelah dibukanya Ia menemukan Nas Dimana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku Sebentar saya lagi cari kata Galilea Oh ya ini sebagai Oh ayat 14 Ayat 14 ada disini Ayat 14 bilang begini Dalam kuasa roh Kembalilah Yesus ke Galilea Ini yang disebut di kisah Rasul 10 Dan tersiarlah kabar Tentang dia di seluruh daerah itu Sementara itu Yang mengajar di rumah-rumah ibadat Disitu semua orang Menmuji dia Lalu bahan khutbahnya adalah Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia Mengurapi aku Untuk memberitakan kabar baik Kepada orang miskin Supaya tidak miskin lagi Dan ia mengutus aku Untuk memberitakan Pembebasan kepada orang tawanan Dan penglihatan bagi orang buta Membebaskannya orang yang tertindas Dan memberitakan Tahun rahmat Tuhan telah datang Tidak ada tantangan Saudara disini Kalau mati saudara masuk mana Tidak ada Tidak ada Dan ini berita ini Diberitakan Tuhan Yesus Mulai dari Galilea Ke seluruh Judea Jadi fokusnya memang bukan Untuk keluar dari neraka Kita ikut Tuhan Bukan untuk sekedar escape Dari neraka Tapi untuk hidup Di dalam kehidupan Dimana tidak ada sakit penyakit Tidak ada kemiskinan Dan yang terakhir yang indah Untuk memberitakan Tahun rahmat Tuhan Kata tahun rahmat Tuhan Adalah dektos Berasal kata dari dekomai Itu adalah Bergandengan tangan Dengan Tuhan Artinya Yesus sedang mengembalikan Semua umat manusia Untuk bergandengan tangan Dan bukan kejadian pasal 3 Tuhan Yesus sedang Mengembalikan semuanya Ke kejadian pasal 3 Ayat 8 Ketika mereka mendengar Bunyi langkah Tuhan Allah Ketika mereka mendengar Bukan the sound Tapi the voice of God Suara Tuhan Ketika Adam dan Hawa Mendengar suara Tuhan Siapa suara Tuhan Yesus Kristus Firman Allah Ketika mereka mendengar Yesus berjalan-jalan Di taman itu Di hari yang sejuk Bersembunyilah Manusia dan istrinya Jadi Yesus sedang Mengembalikan manusia Ke posisi Taman Eden Bergandengan tangan Tahun rahmat Allah Adalah dektos Atau dekomai Itu adalah Walking hand in hand Itu berita Injil Jadi apa yang Yesus lakukan adalah Mengembalikan manusia Kepada fitrahnya Kembali kepada fitrahnya Menjadi manusia roh Dan itu dia harus lakukan Sebelum itu semua terjadi Dia harus lakukan Yang namanya pengorbanan Dari pihak Allah Jadi berita Injil adalah Bukan berita tentang Mati masuk mana Sudara mau hidup atau tidak Gitu ya Jadi bukan Kalau mati masuk mana Tidak Kalau nanti malam meninggal Masuk mana Itu bukan berita Injil yang komplit Berita Injil yang komplit adalah Aku ingin Sudara Semua hidup Di dalam kehidupan Allah Dan dalam kehidupan itu Masih bisa kita ditekan Oleh satu dokrin lain Oleh roh-roh Isabel Itu jangan diizinkan Oleh sebab itu Jangan seorang pun Bisa mempengaruhi Apa yang kita percaya Kita buka lagi sekarang Saya mau beritakan bahwa Injil Berita Injil Itu sama dengan Berita berkat Kejadian pasal 1 Kejadian pasal 1 Ini sering saya bacakan Ayat 28 Allah berkata Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cucu Bertambah banyak Penuhi bumi Dan taklukan itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan seterusnya Ayat 29 Berfirmanlah Allah Lihatlah aku memberikan Kepadamu segala tumbuh-tumbuhan Biji di seluruh bumi Dan pohon-pohonan Itu adalah Kata-kata pertama Yang didengar oleh manusia Jadi waktu manusia hidup Dia seperti patung Kalau sedara jalan-jalan di mal Ada patung yang Sedang begini Atau sedang begini Pakai topi Nah seperti itu kurang lebih Nah bagaimana dia hidup Ketika dia mendengarkan Suara Allah Allah mengembuskan Nafasnya Spiritnya Beranak cucu Bermultiplikasi Kuasai bumi Jadi kata-kata pertama Yang didengar manusia adalah Blessing Lalu manusia jatuh Kemudian kepada Nuh Kata-kata yang sama Diberikan kepada Allah Beranak cucu Bertambah banyak Kuasai bumi Lalu Nuh juga jatuh Allah memilih Abraham Abraham dikatakan juga Kepada Abraham Beranak cucu Bertambah banyak Diberkatilah mereka yang memberkati engkau Dikutuklah mereka yang ngutuk engkau Blessing Power Baru kepada Yesus pun Yesus pun memberikan sama Kepada orang miskin Tidak usah miskin lagi Kepada yang sakit Tidak usah sakit lagi Dan dia memberitakan Sekarang Allah ingin berjalan Hands in hands Jadi kuasa Allah Berkat Allah Dan Injil Identik Sama Sekarang kita buka ayat satu-satu Saya mau tunjukkan ini Sebenarnya jangan larut di Di masalah kalau mati masuk mana Kalau mati masuk Habis waktu kita sederhana Ada banyak hal yang kita bisa buat dalam hidup ini Ada banyak hal Khususnya di Indonesia Sudah bisa berkarya buat negara ini Mau jadi menteri bisa Mau pegang peranan penting negara ini bisa Tapi maukah kehidupan Kristus kita bawa Itu punya Kita perlu power Yang disebut dengan blessing Berkat atau berita Injil Jadi kalau berita Injil kita batasi Hanya untuk selamat masuk surga Terlalu sempit Sudah tahu sekarang perdebatan yang terjadi Sekali selamat tetap selamat Dasarnya dari mana pikiran Karena mereka mempersempit definisi perkak Kita buka satu-satu Dari mulai ulangan 8 ayat 18 Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu Sebab dialah yang memberikan kepadamu power Untuk memperoleh kekayaan Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan kepada Dengan sumpah kepada Nenek Boyang Power Atau kuasa Untuk mendapatkan kekayaan Karena Amsal 10 ayat 22 Amsal 10 ayat 22 Yang begini Berkat Tuhan lah Membuat kita memperoleh kekayaan Jadi power Kuasa Allah Adalah berkat Tuhan Karena dua-duanya membuat kita memperoleh kekayaan Karena Roma 1 ayat 16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Bahasa Inggrisnya I'm not ashamed Aku tidak malu akan Injil Karena Injil adalah power atau kekuatan Allah Untuk menyelamatkan Sudah perhatikan Sekarang tidak disebut lagi kekayaan Tapi keselamatan Di dalamnya ada kekayaan Umur panjang Perlindungan Lepas dari bom Termasuk di dalamnya itu Karir yang baik Karena sekarang diperluas Satu lagi di 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 24 Tetapi untuk mereka yang dipanggil Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Kristus Siapa Kristus? Kristus adalah kekuatan kita Kristus adalah pengurapan Pengurapan atau Kristus tinggal oleh iman Kristus adalah power Itu sebabnya yang Yesus beritakan itu adalah power Bukan sekedar lolos mati masuk surga Bukan Nah saudara tau kenapa Yesus ditekan atau dimusi orang Yahudi? Bukan karena dia memberitakan kematiannya Bukan Karena dia memberitakan power Ketemu orang lumpuh berjalanlah Orang buta melihatlah Orang mati bangkitlah Ini membuat iblis marah Karena ada manusia yang mirip di taman Eden Yang membuat iblis gusar muncul lagi sekarang Disebut Adam terakhir Nah sekarang Yesus katakan Barang siapa percaya kepada aku Dia akan melakukan hal yang sama Iblis marah Makanya dia masukkanlah roh Isabel Untuk menekan kehidupan ini Saudara jangan mau Jangan mau saudara Kita harus berontak Kita harus baca firman Dan kita harus berdiri teguh dengan persipu Kita harus bergaul Makanya Bergaul dengan firman Tuhan Mengasihi Tuhan Adalah wajib Waktu Allah menciptakan langit dan bumi Yang bisa melihara langit dan bumi Hanya suara Allah Tapi Allah adalah roh Syarat untuk menguasai bumi Harus memiliki flash Maka Allah menciptakan manusia Dan dia menaruh rohnya di dalam Dan dia katakan Kalau engkau dah makan buah itu Engkau akan mati Dia tidak sebut bumi terkutuk Tapi waktu Adam memakan buah Pengetahuan baik dan buruk Adam mati Tapi tidak mati Tapi mati Apanya yang mati Komunikasi dengan Allah mati Membuat Allah terputus Bicara dengan dunia Nah sekarang bumi Ini kebingungan Karena dia menunggu suara Allah Yang punya tugas menyampaikan suara Allah Adalah manusia Allah Namanya Adam Tapi dia mati rohnya Tidak punya komunikasi Sehingga bumi sejak saat itu Sampai hari ini Di kitab Roma 8 dikatakan Bumi segala makhluk Menantikan saatnya Anak-anak Allah dinyatakan Jadi yang dia tunggu adalah Suara yang ditaman Eden itu Untuk mengendalikan gempa bumi Untuk mengendalikan gunung meletus Untuk mengendalikan segala sesuatu Karena bumi ini tidak bisa hancur Satu-satunya makhluk Yang punya kuasa Menghancurkan bumi Hanya manusia Dinosaurus tidak bisa Tidak bisa sudah Hanya manusia Nah itu yang ditunggu Ya Roma 8 kita tahu semua Semua makhluk menantikan Saatnya anak-anak Allah dinyatakan Itu sebabnya Waktu Yesus datang Memberitakan Injil Yang diberitakan bukan Cuma selamat masuk surga Bukan saudara Yang diberitakan adalah Hiduplah Barang siapa mendengar suaraku Dia sudah memiliki hidup Tidak ada penghukuman di dalamnya Sekarang mari hidup Iblis tidak suka Makhluk-makhluk seperti ini muncul Yesus ditekan Tapi makin ditekan Justru itu adalah hikmat Kalau saja penguasa tahu Perbuatan dia menyalipkan Yesus Membuat Kristus bertambah banyak Dia tidak akan pernah menyalipkan Kristus Tapi dia kecelek-bule Waktu Yesus disalipkan Disitulah kekalahan dia Sejak saat itu Kristus datang Tidak pernah meninggalkan bumi Tapi makin banyak Dimulai dari 12 orang 120 Lalu 3000 Sampai ke Cibubur Kristus Cuma sayangnya Kita sekarang dicekoki Berita Injil adalah Kalau mati masuk mana Surga itu neraka Mati masuk mana Surga hanya dibatasi Mati atau hidup Padahal Yesus ingin kita hidup Dengan kehidupan dia Untuk memelihara bumi Untuk memberkati kota Untuk mendoakan Kesejahteraan kota kita Bukan sekedar Cuma-cuma fokus Kepada mati atau hidup Itulah berita Injil Yang sesungguhnya Amin Sekarang semua perdebatan Hanya dasarnya adalah Karena mati hidup Mati hidup Hanya itu saja Jadi orang hanya Berpikir di dasar-dasar Pertobatan Itu yang membuat Gereja menjadi Mandul Saya tidak ingin terjadi Di sini Mandul itu artinya Tanpa kuasa Bisa tambah Bisa tambah banyak Jumlah banyak Tetapi tidak ada power Jemaatnya dikit-dikit Nyari gembala Gembala juga dikit-dikit Nyari jemaat Jemaat nyari gembala Minta didoakan Gembala nyari jemaat Minta modal Buat bangun gereja Itu yang terjadi Sudara Dua-duanya sama-sama nyari Tapi fokusnya tidak untuk hidup Tapi untuk minta Take and give Tidak ada take and give Di dalam gereja Sudara Give and give and give and give Dari Kristus Oke Saya akan tutup dengan ini Saya akan tutup dengan ini Ini berkali-kali Tapi saya perlu ingatkan terus Karena kita ini adalah Makhluk yang Powerful Powerful sekali Ibrani pasal 6 Saya akan tutup dengan beberapa ayat Yang tadi saya bagikan Ada dasar ayatnya Sebab itu Ayat 1 Sebab itu marilah kita tinggalkan Asas pertama tentang Kristus Dan beralih kepada Perkembangan yang penuh Maturity Jangan kita meletakkan lagi Dasar pertobatan Ini sumber perdebatan Semua adalah dasar pertobatan Sekali selamat Tetap selamat pak Sudah grace Atau masih low Ini dasar pertobatan Karena orang beritakan Injil macam-macam Prinsipnya mereka pengen Dokrinnya didengar Mereka tidak ingin belajar Ada orang yang datang Kemana-mana Sibuk membuktikan Bahwa keselamatan adalah Hak Allah Tidak ada manusia Bisa datang Karena keinginannya Ingin selamat itu Tidak ada Itu semua adalah Predestinasi Allah Tidak ada gunanya Itu bukan kabar baik Kabar baik adalah Berita hidup Yesus katakan Kau memiliki hidup Bangkit dan berjalanlah Yang buta melihat Allah sekarang ingin Berjalan bergandengan tangan Ada orang sibuk Kemana-mana Cuma membuktikan Bahwa teori dia benar Itu termasuk Roh Isabel Coba Coba tanya dikit sama dia Pak atau Bu Kalau begini bagaimana Sudah langsung di remove Dari komen Kalau dia buat di Facebook Sudah tanya aja Langsung arogansi keluar Itu ciri-ciri Roh Isabel Jangan diladenin Tinggalkan itu semua Dasar-dasar perbuatan Sia-sia Dan dasar kepercayaan pada Allah Yaitu ajaran tentang Perbagai pembaktisan Mesti nyelam Atau percik Nanti di surga Sudara yang ribut Soal baptis selam Dan percik Disuruh kumpul di kolam Yang percaya Baptis percik Berdiri di pinggir kolam Yang percaya Baptis selam Berdiri di tengah Lalu suruh nyemplung Begitu penyemplung Kecipratannya kena mereka Semua baptis Selesai Gak ada Gak usah ribut Jadi yang Yang percaya Baptis selam Nyemplung sekuat-kuatnya Lalu terjadi percikan Terperciklah mereka Dipikir di kanan Semua berdiri baptis Semua dapat Kemudian Dikatakan lagi Yaitu ajaran tentang Penumpangan tangan Kebangkitan orang mati Dan hukuman yang kekal Itulah yang akan kita perbuat Jika Allah mengizinkannya Jadi gak usah lagi Berdebat seperti itu Tetapi perhatikan Pengajaran Tuhan Yesus The Dektosier Dekomai Atau Allah berjalan Hands in Hands Kita buka sekarang 2 Korintus 6 Ayat 16 Apakah hubungan Bait Allah dengan berhala Karena kita adalah Bait Allah yang hidup Oleh hidup Kehidupan Kristus Menurut firman Allah ini Aku akan diam Bersama-sama dengan mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Sudah perhatikan Bahasa Inggrisnya lebih tajam Switch ke King James Aku akan hidup Diam bersama mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka King James bilang begini Setelah tanda tanya Perhatikan For ye are the temple Of the living God As God had said Setelah komas I will dwell in them Walk with them Bukankah ini kondisi di taman Eden Dwell in them Walk with them Inilah Dekomai Dektos Tahun perkenanan Allah Ini yang kita beritakan Sudara ingin bergaul sama Tuhan Bapak saya loh Mau? Mau Dosamu diampuni Percaya kepada anak Allah Mari kita hidup Dia akan tinggal di dalam kita Dan berjalan Jadi kalau kita berjalan Ini yang sedang jalan adalah Yesus di dalam aku Mungkinkah Yesus berjalan Kena bom lalu dia mati? Tidak Bomnya akan stop Berani Pak percaya? Percaya aja dulu Sudara Sudara akan dilindungi Saya akan tabur benih ini Supaya tidak satupun orang Di tempat ini Mengalami kecelakaan Karena hal-hal yang konyol Seperti itu Saya akan taburkan terus Benih ditabur Akan muncul Kalau saya tidak tabur Sudara bisa mengalami Tapi saya akan tabur Tidak akan pernah terjadi Karena Allah hidup di dalam kita Dan dia melangkah The dektoshir Atau tahun perkenanan Allah Inilah berita Injil Dari mana itu kita dapatkan? Kita buka dulu Kita buka ayatnya semua ya Masmur 118 Masmur 118 Ini adalah bagian kecil dari Injil Yang sering sekali dibesar-besarkan Tapi ini penting Ini karena bagian ini Dari pihak Tuhan Masmur 118 ayat 22 Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Fondasi Untuk menjadi bangunan tubuh Kristus Kita ada di dalamnya Lalu disini dikatakan Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Baru masuk inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak Dan bersuka cita karenanya Ya Tuhan Berilah kiranya keselamatan Ya Tuhan Berilah kiranya Prosperity Suis ke King James King James bukan kemujuran Kemujuran ini seolah-olah sesuatu yang Sudah lihat Save now I besik thee O Lord O Lord I besik thee Send now prosperity Wah ini Injil kemakmuran Pak Emang Injil memakmurkan Sudah Yang salah itu adalah Kalau kita bicara kemakmuran Berlebihan di luar firman Tuhan Khotbah menceritakan Wah bulan lalu saya beli Mercy Tahun ini saya akan beli Alphard Yang Alphard saya akan buang Pinggir jalan Saya tidak suka Saya mau beli Hyundai Saya mau buang lagi Mau beli Hammer Tapi dia takut pakai gitu Itu prosperity yang ngaco Kalau kita bicara prosperity Karena gospel akan memprosper kita Tidak ada salahnya Orang Tuhan Yesus mati untuk kita kok Waktu kita mendapat berita ini Jadi bergaul dengan Tuhan Kita masuk ke dalam prosperity Dulu power untuk mendapat kekayaan Power untuk mendapat berkat Tapi di perjanjian baru dirubah Injil adalah power untuk masuk ke dalam keselamatan Kenapa? Karena ayat terakhir Ini benar-benar terakhir Benar-benar terakhir nih Ini sekarang kolosor 2 ayat 2 dan 3 Ini benar-benar terakhir Berita Injil memasukkan kita kesini Kolosor 2 ayat 2 dan 3 Supaya hati kita Hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan Dan keyakinan Pengertian Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus Ayat 3 Sebab di dalam dialah tersembunyi Segala harta, hikmat, dan pengetahuan Kita ada di dalam Kristus karena kuasa Allah Melalui Injil Injil adalah kuasa Allah yang membuat kita masuk dalam Kristus Karena di dalam Kristus segala harta dan hikmat pengetahuan tersembunyi Jadi berita Injil adalah berita untuk kita mengalami hidup Menikmati harta, pengetahuan, hikmat, dan firman Tuhan secara komplit Itu berita Injil Dan saudara dan saya hidup di dalamnya Amen Mau kita ubah hidup kita? Saudara punya sesuatu yang powerfull di dalam kita Segala kepenuhan Kristus adalah kepenuhan Allah Dan kita dipenuhi di dalam Kristus Kalau kita tidak work out ini tidak akan keluar Apalagi kalau kita hanya diajari Sudah yang penting masuk surga Hidup baik-baik Beragama baik-baik Layani Tuhan Tanpa baca firman tidak akan jadi apa-apa Mengasihi Tuhan wajib Harus Jangan bilang itu hanya untuk orang-orang lain Untuk kita Amin Kujutuhan kita berdoa Terima kasih telah menonton!